Ini menarik nih ngomong imajinasi ya Iya, berarti standarisasi itu menjebak orang untuk Berimajinasi Standarisasi itu membuat sebuah kotak Dimana orang akan takut untuk melakukan sebuah imajinasi-imajinasi Ide-ide itu Akan tetapi kadang-kadang sebuah kotak itu Bagai hal tertentu ya Itu kan sebenarnya kotak dibuat itu untuk memudahkan Untuk bisa membuat sebuah klasifikasi Klasifikasi-klasifikasi-klasifikasi aja Tapi kadang-kadang kita butuhnya juga sih Kalau dia dibutuhkan kotak untuk kotak yang lain Ngomong baju, male yang satu ini dibutuhkan untuk Kadang-kadang itu Tapi yang darurat dari ini menurut saya ngomong imajinasi itu Membangun mimpi Jadi padahal saya ngomong anak sekolahan aja Bagaimana anak-anak kita ketika mekerjakan tugas dari sekolah Dia ya pedih kok Saya punya cerita ini Ada anak temen itu Ini ngomong serius Terus Ini ngomong serius Ini ngomong serius Ini ngomong serius Ini ngomong serius Jadi ngomong imajinasi Bahkan ngomong imajinasi Ada anak temen itu dapat tugas dari TK Untuk mengupload doa setelah makan Eh, doa setelah makan Setelah makan apa setelah apa gitu Nah, itu versi ini bedo Versi biar guru ini yang diajaran dengan orang ibu Kalau yang biar dibelajari ke ibu Nah, ibu ini mengupload itu versi ke ibu Ini sebetulnya ada lagi yang bisa ngobrol enak tentang Kalau kita ngomong tentang standarisasi Kemudian ngomong imajinasi Ada, 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 ada Residivisasi Saya tuh nyang-nyang Beliau dengan sahabat Karibnya itu selalu ngomong Yang namanya standar, aturan Itu hanya untuk orang yang tidak tahu Tapi untuk orang yang tahu gak butuh standar dalam aturan Mari kita undang Mau ngomong imajinasi sama standar, maluti Loh, gak apa-apa, ini ada asbak Eh, saya rokoan bareng, ayo Eh, mau ngomong maluti Korek-korek, maluti Ayo, maluti Nyang-korek Kita undang, disini Tanggarisasi Enggak, jadi serius Karena saya dengar cerita Karena anak saya gak pernah dapat PR Saya dengar cerita Orang-orang tua baru Orang-orang tua baru Membayangkan Apa yang dilakukan kepada anaknya besok itu lebih ngomong Bayangnya, tak lebih ngomong Ngelakoni terus-menerus Apalagi, ya Sudah, berhari-hari Ayo, Pak Ludwia, Pak Ludwia Gimana, gimana Belum-belum itu Jadi, imajinasi itu harus dibangun Harus dimunculkan Harus dikembangkan Atau biarkan dia tumbuh Biarkan tumbuh dengan stimulasi yang ada Buka tali sedikit saja Sedikit bahan Diperpanjang Oh, saya ini gak bisa Kayak bahan didik, ya tentunya didik Nah, itu tadi loh Ngelihat kartun Jaman kecil saya setengah jam Yang dengan iklan mungkin 20 menit Bisa pakai bahasan Satu minggu Kadang, minggu berikutnya Di balai dimana Yuga sih, dong Masih dulam Bahasanya lanjut lagi Itu lebih kaya, saya rasa Daripada Anak sekarang yang Pengen lihat apa Buka Youtube Langsung jadi Nge-game pun kalah, di restart Nah, itu terkait dengan ketangguhan Ini, ini, ini Nge-game kalah, di restart Bagaimana anak kita itu Memiliki sebuah ketakutan Bagaimana dia ketika dilihat Gak berhasil kalah Itu kan sama Itu kan belajar-segak belajar Itu kan kadang-kadang Oleh hujan elek Di, apa Ada yang garap Dikoreksi Oleh tuanya dibuun Renok wabep Menit-menit dikumpulan Lebih jenape Itu Berbahaya Siap untuk kalah Gimana-gimana Pak Lutri Ngomong tentang standar tadi Ya, kalau Yang saya lihat di lapangan itu Anak-anak sekarang itu Sudah Patronya sudah Bukan lagi Orang tuanya Atau juga Gurunya di sekolah Akses mereka terhadap Informasi Terhadap Perkembangan-perkembangan Baru Di dunia Amatnya itu Sangat kuat Sehingga Ada Cerita menarik Itu di sekolah Di depan rumah saya Itu Ketika Orang tua itu Mengajarkan Anak-anaknya Di rumah Menjadi guru Ternyata Ternyata Anaknya jauh Melampaui Orang tuanya Lebih cerdas Anaknya Lebih cerdas Anaknya Kebunus Gudel Yang lagi berlari Larian ini Jauh lebih Pasih daripada Lantuan Ini Saya kira Juga menjadi APR Buat Dinas pendidikan Apakah memang Perlu Distandarisasi Kalau pendidikan Prasekolah itu Adalah Dunia Anak-anak Dunia permainan Dunia sosialisasi Praktiknya Justru Yang terjadi Sekolah itu Telah merampas Dunia permainan Anak-anak itu Dengan Standar-standar Baca dan tulis Calistung ya Baca tulis dan hitung Nah ini Saya kira Juga Perlu Apa Para orang tua ini Memberikan Terutama yang Cedas-cedas Dari Dunia Perguruan tinggi ini Yang kebetulan Anaknya masih Di tingkat Prasekolah Untuk ikut Menyampaikan Apa Dunia yang Sesungguhnya Dari Anak-anak Mereka itu Bukan di dunia Yang selama ini Diajarkan Di Di sekolah Di sekolah Mereka Tapi kalau Kita lihat ya Kalau kita Mau membandingkan Antara kita dulu Adik-adik kita dulu Dengan anak-anak sekarang Anak-anak sekarang Kelihatan Pinter-pinter Kelihatan Kelihatan Pinter-pinter Ketika Misalnya ada tugas Matematika Bahasa Inggris Bahasa Arab Beberapa sekolah pun Labelnya sudah Pendidikan karakter Bagaimana berkomunikasi Dengan orang tua Bagaimana berkomunikasi Dengan guru Kalau kita Bandingkan dengan Kita dulu Misalnya Bagaimana model Pendidikan yang dilakukan Saya yakin Teman-teman yang disini Misalnya Ketika melakukan pelanggaran Sering misalnya Sekolah terlambat Koncap pakat Dukung di tengah lapangan Model-model Gaya-gaya Seperti itu Sekarang kan Seolah-olah itu Tabu Tabu Padahal kan Justru itu Menjadi cerita Sekarang Sesuatu yang menarik Imajinasi kita Yang kita ingat Beloncat jari jendela Itu kan pendidikan karakter Itu justru Menurutkan karakter Iya Karakter bisa muncul Dari situ Yang disampaikan Waktu tadi berapa Kebetulan kan Saya terprosok Di Di hukum karma Menjadi calon Apa dosen Calon Guru TK Saya tidak peratika Saya kan Beberapa Berkali-kali lah Diundang di sekolah Untuk kampanye Seperti yang diharapkan Pak Lutub itu Berat Guru TK itu Terdesak dari Perspektif orang tua Dan terdesak dari Sekolah SD Yang beberapa Terutama di negeri Yang memajibkan calon Padahal dinas Mulai zamannya Pak Anis jadi menteri Kan sudah Jelas-jelas Keras melarang itu Tapi enggak Bayangkan Standarnya ibu-ibu itu Pak Jenengan bisa cek Di Sekolah depannya Jenengan Standarnya ibu-ibu Tentang sekolah Favorit itu Ngeri Standarnya Padahal mana ada Data dinas Sekolah SD Favorit itu Enggak ada Kalau ukurnya apa Mas Alvin yang Di bidang itu Enggak ada Tapi orang-orang tua itu Bahkan Ada yang dikandangin Anaknya itu Satu semester Dikandangin Hanya demi masuk sekolah Anak yang awalnya Itu di rumah saya Lantui Lo cat-lo cat Setelah Habis dikandangin Orang tuanya Dikit-dikit takut salah Dikit-dikit takut salah Coba di Gramedia Atau di toko buku yang lain Di situ itu ada Buku Giat sukses Giat sukses Masuk sekolah SD Setelah bimbingan belajar Masa SD Itu kan Masya Allah Itu Sudah bahasan yang Beberapa sekolah yang Saya datang Itu kan selalu Mesti saya Kampanye itu Gak usah Wati bu Gak ada anak yang Gak bisa nulis Dan gak bisa Bihitung Tapi ketakutan itu Tetap ada Orang geng sini Orang tua Saya geleng ngalah Ya orang tua ini Tapi apa geleng Orang tua ngalah Orang-orang menengah Sebenarnya itu Keterkaitan panjang Kenapa sikap Orang tua itu Seperti itu Kenapa anak TK itu Harus Bisa ini Karena memang persyaratan Di SD Yang SD harus bisa ini Karena memang persyaratannya SMP disitu Demikian juga Sampai perburuan tinggi Anak-anak pengen ke dokteran Matematikanya harus sekian Berapa-berapa harus sekian Seleksinya memang Sudah terpola Seperti itu Coba kalau Mindset itu Di rombak bareng-bareng Di momen Mumpung ini ada momen Kalau gak ada momen Ini bayang Ini kan momen Sekarang Momen untuk Bermuasa Apa Yang Belajar dari rumah Berapa orang yang menjerit Zoom itu loh Kita berhubungan 40 menit itu Kalau pakai data 1 gigam Bayangkan Siswa atau mahasiswa Yang dari orang menengah Ke bawah Di rumah Orang tuanya Sudah gak bisa kerja Tanpa Nge-zoom Mendino Nah ini kayaknya Bisa buat untuk pesan Apa Pesan para dewan Yang punya dana dan jasmas Daripada Pengadaan Hand sanitizer Yang sudah Ramai Atau Pengadaan masker Lebih baik Pengadaan wifi Gratis Untuk rumah-rumah Karena bagaimana juga Kita bekerja Dan bersekolah Dari rumah Ini penting Keluhan Tentang data ini Luar biasa Di sekitar kita Saya masuk Di grup Beberapa mahasiswa Grup Saya masuk Assalamualaikum Saya menjawabkan Telur Kalau ada Bisa ramai Tak tambah Assalamualaikum Lagi Tenang Saya masuk Di sini Bukan untuk Tambahin tugas Baru Bro 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 Tak Curhat Ada 4 kelas Yang saya masuk Curhatnya sama Tapi ada hal Yang menarik Yang khas Millennial Saya ingin Curhatnya itu Tutok Yang lain Ada Yang tak capture Masih bisa Masih ada Di handphone Pak Bayangin Kita Bangun Kredibilitas IG Dengan Fotogenik Kita Selama Bertahun-tahun Hancur Gara-gara Ngezoom Kita Nggak siap Wajah kita Di capture Temen kita Disebar Di IG Ini kan alasan Yang luar biasa Harus kita Pertimbangan Biasanya foto Keren-keren Moro Ngezoom Blur Dengan Angle Yang jelek Dengan data Yang jelek Itu artinya Berarti Manusia hari ini Teman-teman muda Hari ini Memiliki Aspek Identitas Yang lebih Luas Lagi Jadi Bukan Hanya Yang terteras Tampilan Fisik Tetapi Apa yang Citra Di Jejak Digitalnya Pun Menjadi Bagian Identitas Yang Pada Momen Seperti ini Sedikit Banyak Terancam Besok Kalau masuk Kerja Masuk Sekolah Lagi Orang Tua Orang-orang Yang kebetulan Sudah Berumah Tangga Pulang Kerja Hari Pertama Yang serius Balik rumah Bener-bener Amati Berapa Puluh Berapa Berapa Puluh Atau Berapa Unit Bagian rumah Kita Yang berubah Dan itu Tidak penting Ada Barang-barang Baru Yang Gak penting Lihat Buah Gak penting Menurut Perspektif Orang Kerja Kalau Sekarang Itu Menarik Kali Mas Agung Yang Ngomong Untuk Background Ini Menyiapkan Tiga Minggu Saudara Saudara Berapa Hal Yang Gak Penting Maksud Barang Mungkin Setelah Ini Kita Perlu Melakukan Riset Ya Oh Riset Lagi Penting Ini Tadi Di Awal Saya Sebut Bahwa Sekarang Muncul Banyak Artis Baru Identifikasi Artis Itu Sebagian Terkait Pencitraan Sekarang Orang Pinter Karena Pencitraan Misalnya Dia menghafal Tadi Dicontohkan Mas Padahal Depannya Teks Yang Dikirim Videonya Pencitraan Orang Pinter Baru Karena Pencitraan Tapi Di Sisi Lain Itu Kemampuan Daya Imajin Dia Bisa Mbodoh Nih Dari Banyak Hal Yang Tidak Terlihat Secara Langsung Betapa Barang-barang Tadi 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 Bangunan Saya Ngobrol Mas Sepi Iya Yang Rame Tapi Penghasilannya Tetap Udun Kok Rame Udun Iya Tadi 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 AK Tadi 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 Jadi Ngomong-ngomong Pencitraan Itu kalau kita kembalikan Pada sistem pendidikan Nasional kita ya mulai dari jenjang Prasekolah sampai pendidikan tinggi Ini juga bisa menjadi Satu ancaman yang serius Ya akreditasi itu kalau Dengan proses yang ada Berjalan selama ini Ya bisa kita sebut bukan lagi Sebagai bentuk Audit atau penilaian eksternal Untuk menjamin Kualitas pendidikan pada masyarakat